Selamat malam Power People Balik lagi di Inspira with Yang On Top Ada saya Richi Wirjan disini Dan masih sama narasumber kita Dr. Alfred Budiman CEO dari Samsung Arena Indonesia Saya mau sapa Power People dulu nih Yang ada di Sidobukti FM, Namora FM, Setiwana FM Dan Dermaga FM Selamat dengarkan teman-teman semua Oke, Alfred Kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi Kalau saya coba rangkum Pertanyaan begini, inovasi itu Sebenarnya positif atau negatif Pertanyaan tricky sih bagi saya Karena bagi saya gak ada segala sesuatu Yang diciptakan oleh Tuhan itu negatif Jadi dalam hal ini Inovasi Kan ada tersebut Dibuat untuk mempermudah hidupan seseorang Ataupun terhadap individu Jadi kalau misal positif Tentu bisa sudah dilihat banyak Jadi saya gak usah nyebutin Apa sih namanya Afek daripada inovasi secara positif Karena maksudnya Ya, positif Baik Teknologi itu dibuat Untuk improving human life Untuk better life Social innovation itu dibuat Untuk adanya Interaksi terhadap human satu sama lain Nah negatifnya tentu Tentu ada Tapi negatifnya saya bilang Jangan disalahin transportnya Which is transportnya itu bisa sosial Ataupun bisa teknologi Kalau kita ngomongin teknologi Ya, istilahnya dulu Kalau zaman dulu banget Orang Kalau misalnya di sekolah Nyontek Nyonteknya itu masih nulis Di kertas Terus di meja Di meja Teknologi sekarang udah gak ada kayak gitu Itu negatif Saya bilang Tapi again Saya gak ngomong suatu hal yang negatif Atau yang kontradiktif terhadap edukasi Karena saya terus terang banyak berperan di edukasi juga Tapi dalam hal ini saya ngeliat Contohnya inovasi itu Social behavior dari orang Terhadap teknologi Percaya atau tidak Responden suatu survei mengatakan Bahwa orang Tent untuk membaca Social media Daripada membaca news Karena mereka percaya Curated news Yang ada di social media Itu somehow Adalah sesuatu yang Soal narasumber Yang bisa dipercaya Which is it to be curated Terjadi namanya Hoax news Terjadi namanya Kelintiran-kelintiran Suatu perusahaan yang seperti tadi Kita pernah bicara Perusahaan bisa mati Atau karakter bisa di asasin Dengan cara News yang salah Atau pemberitahannya secara digital Itu kesalahan social media Kesalahan facebook Kesalahan twitter No Kesalahan orang yang nulis Jadi culture tersebut adalah Kembali juga ke edukasi Dan culture Dimana kita Mengadap inovasi tersebut Adaptasi edukasi kita Di Indonesia Itu masih growing sih Pemerintah Sekarang ini Turun serta juga Ada dari pihak BRTI Atau kominfo Ataupun dari Kemenkumham Untuk menjaga lini-lini Gimana caranya Ngebatasin Konten-konten yang berhubungan dengan Pornografi Hoax Nah hal-hal tersebut juga Gak bisa kita cegah Istilahnya Eh saya block aja nih Semuanya nih Konten-konten tersebut Pernah dicoba Pernah dicoba Tapi Apakah berhasil Mungkin Para pemirsa juga Atau yang lain Bisa menjaga hal tersebut Sendiri Tapi Dalam hal ini Saya cuma bisa bilang Kembali ke diri sendiri Edukasinya Persepsi orang Terhadap Berita politik Berita-berita yang Aneh-aneh Atau segala macem Itu bisa dipercayai Karena orang Tidak melihat Yang mana Orang berharga Mempercayai Virtual Contoh nyata kedua Yang tadi yang pertama Kedua Secara anti-klimaks ya Orang lebih megang gadget Daripada megang Tangan-tangan pacarnya Atau istrinya Percaya atau tidak Contohnya Kalau Anda Pergi ke suatu restoran Orang Sekarang Jamannya adalah Time generation Orang lebih memegang Satu device Dimana dia Ngechat dengan Macem-macem chat Atau chatting messenger Daripada Communication Talk to talk To face to face Like this That's actually what Is that wrong About technology innovation No It's about social behavior That change Because of the innovation Itu negatif Oke Jadi sebenarnya Positif dan negatif Ini cukup jelas ya Tapi Kalau kita boleh gali lagi Kalau kita boleh lagi Pertanyaan nih Saya jadi Saya jadi bingung ya Jadi sebenarnya Inovasi ini Kalau misalkan Kita mau coba mulai Oke nih Saya berarti harus Berinovasi Harus ngapain Sebetulnya Tidak Di diri sendiri Atau bahkan Di perusahaan saya Kamu tentu Mesti ngeliat Gini loh Kamu hidup Hidup untuk apa Satu Kalau misalnya Mau ngeliat Mau inspiring People ya Saya hidup Untuk apa Everybody Hidup punya purpose Satu Saya gak mau Tri-filantropis Ataupun Mau jadi motivator Atau coach Cuman Secara inovasi Kalau misalnya Kita mau inovasi Tidak di diri sendiri Kita pengen Saya terus menekankan Improving our life better Karena that's the purpose Of innovation Tapi Is there any silver bullet Of innovation Actually it's not really A silver bullet Karena It's a lot Karena Diri kamu sama diri saya beda Sama diri orang lain juga beda Jadi How to people to innovate It's different Saya berbicara kayak gini Mungkin orang-orang lain Mungkin jauh berbicara Jauh lebih baik dari saya Tapi Dalam arti Apa yang kamu bisa improve Kamu bisa lihat Apa yang orang lain Tidak punya Apa yang You must see something How to innovate Because of There is weakness There is issues Dua hal tersebut Seperti halnya Di pemerintah sendiri Salah satu contoh Mereka mengadakan program Alternatif ekonomi Itu karena apa? Apakah karena Indonesia Nggak ada Nggak ada Ekonomi Industri yang Tepat Secara 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 Struktural Ataupun Secara Natural Resources No Indonesia Seperti 2030 Indonesia Termasuk salah satu negara yang Top 5 globally Yang menjadi negara yang patut Dilihat sebagai negara terkaya Dalam hal resource Dan dalam hal people Nah ini Survei ya Kenyataannya Adalah adaptasinya Kan implementasinya Nah itu implementasinya Tergantung dari kita juga Kembalinya Kalau implementasinya bagus Secara individual Ataupun secara negara Itu secara politik Tiba baik Itu akan jadi positif All right Okay Power people Cukup jelas ya Pembahasannya Tapi Abis ini kita akan Coba gaya lagi Sebenarnya Gimana sih Caranya kita bisa Berinovasi Saya yakin kita semua Pada mau berinovasi Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama saya Ritchie Wee Jan Di Power Talk Inspira WD yang onto Oke Lanjut Lanjut Oke Aman ya Durasi aman ya Tanya ini apalagi Udah 20 menit kayak gini Udah 20 menit aja Ini udah 20 menit Oh iya Berarti seru Berarti ngomongin Seru 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 Udah Udah gak perlunya apa lagi berarti kan Top 3 ya Satu lagi masih kayak Empat Masih ada satu lagi Oh iya Rakyat Gue usipin Apa lagi Pressure Time Calm down Oke Selamat malam Kembali lagi bersama saya Ritchie Wee Jan Di Power Talk Inspira WD yang on top Masih bersama saya Dr. Alfred Budiman CEO Dari Samsung R&D Indonesia Yang kita masih bicara soal Inovasi Saya mau sahabat dulu Sahabat pendengar di Suara Sambas FM Mahardika FM Mercy FM Kolaka Sonia FM Maumire Kamundang FM SMR FM Dan Masih banyak lagi Oke Tapi kita mau bahas Sekarang soal Inovasi Dan Pertanyaan saya Buat Alfred Sebenarnya Sebenarnya apa sih Masalah Yang Semua orang alamin Ketika mereka mau Mulai berinovasi Well Kalau dibilang Apakah semua orang Bisa berinovasi Tentu saya Jijik sejap Iya ya Kecuali Even tidur pun Juga bisa berinovasi Kenapa Saya bisa bilang gitu Banyak contohnya sih Inovasi itu Terjadi 24 jam Even Tuhan pun berinovasi Sorry saya bisa Ngomong begini Maaf kalau misalnya Ada yang Para pemirsa Bukan saya bermaksud Yang berbobo agama Tapi Inovasi Dalam tubuh kita Di organ-organ tubuh kita Dari jantung Paru-paru Lambung Usus Dan ginjal Segala macam Itu ada perputaran Rotasi Dengan jam yang ada Pada saat jam berapa Fungsi hati berjalan Pada saat jam berapa Fungsi ginjal berjalan Makanya hal tersebut Berputar dalam tubuh kita Itu suatu mekanisme Inovasi yang bisa dilakukan Apa sih yang bisa Diteriggering Apa sih yang bisa Membuat kita Untuk bisa berinovasi Adalah Ya mungkin Bukan tidak Enggak Semua orang pasti bisa berinovasi Tapi Adalah masalah persistence Motivasi tentunya Tentunya Sebetulnya motivasi Tapi di satu sisi adalah Ya apa tuh Sensing ya Itu yang paling penting Di inovasi Sensing Sensing itu maksudnya Sadar Keadaan sekeliling Inovasi itu bukan Berarti buat diri kita sendiri Bisa buat diri kita sendiri Tapi inovasi itu Karena kita berinteraksi Diri kita dengan Lingkungan Ataupun Diri kita dengan orang lain Dengan transport Teknologi Dengan transport sosial Nah Maksudnya Apakah kita Berinovasi Maksudnya sensing tersebut Contohnya yang gini loh Apa tuh Kamu melihat Ada satu opportunity Opportunity Lihat Oh Gimana ya Caranya Saya jualan minuman Yang enak Contohnya Kejadian Kamu tahu Terjadi terciptanya Dimana namanya Bubble tea Itu kesalahan Itu kesalahan Waktu terjadinya Tapi aku suka Mereka Mereka Oke Mereka 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 Tapi netes Jadinya bubble Pelajari history tersebut Bisa Kamu bisa google hal sebetulnya Tapi hal tersebut itu Maksudnya Dan ternyata Ditambahin sugar Ditambahin syrup Dimix with tea Ditarik segala macem Dimix Distirred Enak Dan bisa dijual Ada inovasi kedua Distribusi Ini salah satu contoh yang Makanan Inovasi kedua Distribusi Ada beberapa perusahaan kopi Cafe shop Yang menjual Tidak menjual Orang Untuk minum kopi di cafe Tapi Saya jual Hanya untuk delivery Ada kok Saya gak bisa sebut namanya Tapi karena saya bukan Mau jualan iklan Tuh segala macem Tapi Dalam hal ini Tapi gak apa-apa Apa namanya Boleh 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 Tuku Nanti tolong kopi tuku Tolong dibayar Tapi hal tersebut Maksud saya cukup inovatif Kalau muda ya Para pekerjaan Mereka itu Ngebuat You know where Orang pergi ke cafe Mereka spend 20.000 atau 20.000 Atau 30.000 Atau bahkan ada yang sampai 50.000 Atau 100.000 Duduk hanya untuk cafe Bisa berapa jam yang keduduk? Tuku Saya tidak Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Nah itu yang membuat mereka strong Which is Bukan berarti Ide tersebut Tidak bisa dicuri Atau tidak bisa ditiru Orang hal yang lain Buktinya Bob-bollty banyak banget kan Sekarang aja Kalau dalam IT Ada doom Doom Whatever Banyak banget gitu ya Which is Orang punya selera Ya gak semua orang Mungkin suka tuku Ada orang yang suka Ada yang tidak Gak semua orang suka Merek-merek hal yang lain juga kan Nah itu Maksudnya Karena kita melihat kekurangan Ada market Ada kekurangan Opportunity Itu yang membuat orang That's called sensing Sensing itu bisa dari market Bisa dari teknologi Ya teknologi itu selalu growing Dan sebenarnya jadi Mungkin jadi kendala juga Buat saat ini Karena mungkin sensing itu Gak semua orang bisa Mungkin ya Karena pengaruh teknologi Yang mereka terlalu sibuk Sama diri sendiri Ya kan Ya mungkin Istilahnya Saya gak nyalakan Bangsa milen Apa tuh Generasi milenial Ataupun generasi masa mendatang Terus segala macem Tapi Dengan teknologi yang sekarang Udah lumayan maju Bukan berarti kita Mesti jadi males sih ya Justru kita Ini to keep innovate Ourself Kalo gak kita ketinggalan Atau kita pun Diperbudak dengan teknologi Kalo Saya pernah ngobrol Dengan Richie juga Untuk pemasalah Mengenai What is called Artificial intelligence In terms of innovation AI When there is something Old intelligence manusia Bisa diganti secara Artificial Meaning what You become god You become god No You become what You change the intelligence process Of human behavior Automate To be something That artificial Contohnya apa Contohnya mengganti apa Which is functional of robots Orang kerja di pabrik Misalnya 300 orang Tiba-tiba Boom Saya pake robot aja Cuman butuh 10 orang Kospetan Nah Karena itu Kita manusia harus Tetep bisa Try to learn fast Try to be inovatif Kalo Gak berinovatif ya Kita kalah sama teknologi Ataupun kita Kita pun diperbudak sama teknologi Oke Ini seru nih Ini seru banget Seru banget Abis ini Karena tadi Afed's not mention Afed's not mention Bukunya Inoviction Betul gak? Ya Kita pengen tau Sebenarnya kenapa sih Tulis buku itu Alright Oke Power People Jangan kemana-mana Tetap bersama saya Richie Wijan Di Power Talk Inspira with Yang Nonton Terima kasih